cek 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 tes 123 yo what's up men balik lagi di channel Arif King dan malam hari ini gua ada rencana mau co-dean di grogol tentunya gue dari petojo tanah bang karena gua udah pindah pindah kos-kosan udah enggak lagi disuntur teman-teman dan dari petojo gua mau arah ke grogol kayak gitu ya temen-temen ya petojo tanah bang ini by the way gua itu lagi pakai oli samping total 2T plus parfum ya temen-temen ya total 2T plus parfum dengan sekarang ini setelannya standar setelannya standar temen-temen ini gua kan udah nyoba toli total tuh seinget gua ada empat biji ya temen-temen empat sama ini empat nih total high-performance 5002t total Grand Prix yang jadul total Grand Grand Prix yang agak mudahan sama ini total 2T plus parfum temen-temen kayak gitu jadi perbedaan yang paling kelihatan diantara tiga oli ini ya empat oli ini ya yang pertama harga terus umur harga umur terus yang ketiga itu aromanya temen-temen aroma karena yang aromanya wangi ya cuma total 2T plus parfum ini temen-temen sisanya semuanya aromanya racing semua bau apok semua temen-temen kayak gitu Hai untuk performanya temen-temen ya untuk performanya menurut gua ya menurut gua ini bukan review ya temen-temen ya by the way ini bukan review ini cuma first impression aja temen-temen ini untuk performa secara sekilas untuk setelan standarnya ini mereka ini yang paling enak tetap sih oke total Grand Prix yang yang ini yang yang warnanya yang diatasnya yang old nah kayak gitu temen-temen ya total Grand Prix yang agak baru karena kan ada yang total Grand Prix yang lama banget tuh botolnya itu yang agak baru yang gue maksud kayak gitu temen-temen yang gua pakai ke Indramayu itu temen-temen itu setelan standar aja udah enak biang temen-temen ya cuma ya minusnya dia barangnya ya langka terus harganya juga 100ribuan isinya juga cuma segitu kayak gitu temen-temen total high-performance total high-performance total 2T plus parfum ini untuk aromanya sebenarnya tapi dia ini enggak wangi-wangi amat ya temen-temen ada wanginya tipis aja padahal gue udah pakai dua mingguan lebih ya tapi aromanya belum keluar gitu ternyata kalau menurut gua ya kayaknya parfumnya nggak begitu kuat ya cuma sekedar ada aromanya aja gitu juga dan dan juga aromanya juga ya memang khas khas aromanya tuh khas total banget ini dia oleh samping itu enggak ada cuma ya enggak enggak begitu enak-enak-enak kalau dibandingkan motul yang menurut gua masih jauh lah aromanya tuh mirip kayak ini men kayak evalupro tetapi versinya enggak sekuat evalupro nah kayak gitu kira-kira kayak gitu evalupro apa ya ya begitulah kira-kira mirip-mirip lah tapi enggak sama persis temen-temen mantep enak sih temen-temen ya karena kan dari semua oli total yang sudah gue review tuh semuanya enggak ada yang mengecewakan temen-temen termasuk yang ini juga enggak mengecewakan dan kebetulan ini gua dapet versi yang ini ya temen-temen ya versi yang murah banget temen-temen gua tuh beli harganya pas gua beli ya itu harganya cuma 50.000 rupiah karena packingnya rusak jadi kemasannya itu udah nggak sempurna stiker depannya udah hilang ya stiker belakangnya juga udah hancur lah kayak gitu tapi ada beberapa yang beli itu kemasannya masih bagus-bagus ada kalau boleh dari review tokonya ya cuma kebetulan gua dapetnya pas udah rusak banget barangnya tapi it's Oke enggak apa-apa yang penting isinya enggak tumpah dan enggak murang kayak gitu karena kalau beli yang packagingnya bagus itu harganya mahal 100.000-an bahkan 90.000-an ya kayak gitu tapi ya enggak apa-apa teman-teman gua tujuan gua ya cuma untuk memperkaya wawasan aja teman-teman bahwa oh ternyata gradenya total 2t plus itu segini gradenya total 2t Grand Prix segini begitu aja tujuan gua teman-teman jangan namanya juga reviewer Oli ya kan gua tuh sering ditanyain tuh temen-temen ya Bang lo jalannya sekarang pakai oli samping apa Bang lo sukanya oli samping apa Bang lo sering pakai oli samping apa bingung juga gua bilangin udah jelas-jelas gua motornya cuma satu terus gua juga aktif nge-review oli ya masa gua harus jelasin juga ya Wah gua review oli gua tiap dua minggu sekali ganti oli masa kayak gitu sih kadang-kadang orang gua bilangin Wah kalau saya maka olinya ganti-ganti nggak pernah sama loh jangan begitu deh nggak boleh ngerusak mesin lho malah begitu jawabannya ya berbagai macam lah teman-teman respon orang ngedenger gua tiap dua minggu sekali ganti oli itu sebenarnya responnya macem-macem cuma ya nggak apa-apa nah yang mereka kan niatnya juga baik ngomongin gua ya biar motor gua aman gua juga aman tapi Alhamdulillah sampai sekarang enggak ada masalah sih udah dari kapan ya dari sebelum kovid Hai beberapa dari beberapa tahun sebelum kovid Hai dan gua juga pakai bloknya KW ringnya juga KW pistonnya KW Alhamdulillah mana-mana aja pemakaiannya boleh diadu lah yang sama motor standar Hai udah lebih dari 4 tahun ya gua makanya 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 dengan blok yang KW ya dengan metode sebagiannya ganti lebih dari 4 tahun ini udah lebih dari 4 tahun Hai dan ambil sih enggak ada masalah yang penting kita itu tahu spek oli tahu pemakaian Hai bisa kita pakai bisa kita pakai metode tuh oli menyesuaikan pemakaian bisa atau pemakaian menyesuaikan oli juga bisa tergantung ini Tergantung jokinya paham enggak sampai titik itu tergantung jokinya mau nggak menahan nafsu ketika spek olinya itu rendah, sedangkan pemakaiannya tinggi kayak gitu men, tuh petuah-petuah lama rumus-rumus sederhana tapi udah lama dilupakan kayak gitu sebenernya dengan oli-oli murah tuh gue gak pernah ada masalah ya men kayak evalube ijo, itu gue juga sangat-sangat membantu itu, kalau kehabisan oli di jalan, biasanya di bengkel-bengkel sedianya oli sambil evalube ijo yang paling murah meriah kayak gitu men, tapi ya balik lagi tergantung orang oke teman-teman, gue udah mau nyampe titik lokasi COD-annya nih teman-teman ya gimana pendapat kalian nih, tentang oli samping ini apa ada yang udah pernah make atau baru gue doang tolong bantu tambahin pendapat tambahin poin-poin lagi yang belum gue kasih tulis pendapat kalian di kolom komentar dan kita diskusi kayak biasanya teman-teman thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya jam 10 malam ini ganggu orang tidur gue nih biarin lah ini gak enak nih lewat gang kecil gini berisip untuk menampat gue gak berisip banget ya selamat menikmati selamat menikmati